Saat aku masih SMA, semua temanku punya pacar, kecuali aku sendiri. Ya, cuma aku satu-satunya yang single, dan ini sangat mengganggu ku. Aku cuma ingin punya pacar, tapi nggak ada yang tertarik padaku ini. Aku terlalu malu untuk mendekati salah satu orang yang aku suka. Jadi aku berbohong ke teman-temanku dengan cara bilang kalau aku lebih suka single, dan bahwa ada beberapa cowok yang mencoba mendekatiku, tapi aku nggak tertarik ke mereka. Jelas, aku berbohong. Sekarang aku sudah kuliah di kota lain, tapi kami tetap berhubungan. Setiap kali kami ngobrol, mereka terus-menerus membahas gencan terbaru mereka, dan itu membuatku semakin iri. Aku sangat menginginkan sebuah hubungan. Akhirnya, giliranku datang. Aku ketemu cowok di perguruan tinggi dan kami berdua pacaran. Semuanya berjalan dengan lancar, sampai dia ketahuan selingkuh dengan tiga cewek berbeda dalam satu malam. Aku sangat terpukul, tapi yang lebih parah adalah fakta bahwa SMA kami mengadakan reuni. Dan aku sudah memberitahu semua temanku kalau pacarku akan datang. Mereka nggak sabar untuk bertemu dengannya. Tapi sekarang, dia bukan pacarku lagi. Aku sudah memutuskannya dan benar-benar mencampakannya. Nggak mungkin aku datang sendirian. Jadi aku mendapatkan ide cemerlang. Aku akan menyewa pacar. Aku langsung mencarinya di Google dan percaya atau tidak, nggak butuh waktu lama untuk menemukan iklan dari seorang cowok di kampung halamanku. Jackpot. Cowok bernama Rob ini cuma tiga dolar per jam. Sangat murah. Aku langsung menghubunginya dan dia setuju untuk menjadi pacarku selama semalam besok harinya. Dia kedengarannya cukup baik dan aku pikir kami benar-benar bisa melakukan ini. Dia datang menjemputku di rumah orangtuaku keesokan harinya dan aku mendapat kejutan terbesar dalam hidupku. Dia sudah tua. Tua. Seumuran orangtuaku yang sudah cukup tua. Tapi apa yang bisa aku lakukan? Aku sudah janji ke teman-temanku akan membawa pacarku. Dan nggak ada waktu tersisa untuk pilihan lain. Jadi orang ini cuma perlu melakukan pekerjaannya. Semuanya jadi benar-benar canggung. Kami nggak punya kesamaan. Dan dia terus membuat semua lelucon jayus di dalam mobil. Aku hampir gemetaran saat kami memasuki acara tersebut. Dan tentu saja dia meraih tanganku dan mencium pipiku di depan semua orang. Teman-temanku datang berlarian dan Rob memperkenalkan dirinya sebagai Josh yang merupakan nama mantanku. Aku bisa melihat teman-temanku menatapnya dari atas ke bawah. Dan kemudian Shelly mendatangiku dan berbisik bahwa dia terlihat lebih tua dari ayahnya. Aku bisa merasakan diriku tersipu dan kemudian keadaan jadi lebih buruk. Teman-temanku membahas tentang Taylor Swift dan di depan semua orang dia berkata, Siapa dia? Apa dia salah satu temanmu? Kemudian sebuah lagu lama dari tahun 80-an diputar. Dia bangkit dan mulai melakukan tarian dengan gerakan yang sangat konyol. Aku sangat malu. Aku mencoba lari ke kamar mandi, tapi dia meraih tanganku dan membuatku menari dengannya. Aku nggak sabar untuk pulang. Teman-temanku mungkin nggak akan pernah melihatku sampai semalu ini. Akhirnya kami pulang, dan segera setelah kami pergi, aku mendengar teman-temanku tertawa terbahak-bahak. Dia mengantarku pulang dan aku membayarnya. Aku merasa sangat malu dan berharap aku nggak pernah melihatnya lagi. Tapi kemudian besoknya aku mendapat SMS. Itu dari Rob. Dia bilang kepadaku kalau dia sangat senang dan bertanya apa aku mau kencan dengannya lagi, tapi kali ini gratis. Aku nggak percaya. Cowok tua ini menyukaiku dan ingin berkencan denganku? Aku mencoba untuk membalasnya sebaik mungkin lalu bilang kepadanya kalau aku terlalu sibuk dan berharap kalau hari-harinya menyenangkan. Maksudku, tentu saja dia pria yang baik, tapi dia terlalu tua untukku. Beberapa bulan kemudian, Shelly mengadakan pesta ulang tahunnya yang ke-19 dan itu acara terbesar tahun ini. Nggak mungkin aku membiarkan teman-temanku menertawakanku lagi. Mereka terus-menerus mengejeku tentang pacar tuaku. Kali ini aku bertekad untuk mencari seorang cowok muda ganteng untuk jadi pacarku. Pada saat itu ada begitu banyak iklan online untuk hal semacam ini, jadi sangat mudah untuk menemukan seseorang. Aku langsung tertarik pada pria bernama Callum ini. Dia mengirimkanku banyak foto dan bahkan bertanya apa aku mau melakukan video call. Setelah video call dengannya, aku merasa sangat beruntung. Dia terlalu sempurna untuk menjadi kenyataan, dan itu membuatku merasa cemas tentang harganya. Tapi dia bilang padaku aku akan memberikan diskon untukmu sayang. Aku nggak bisa berhenti memikirkannya dan berpikir apa mungkin dia juga menyukaiku. Apa aku akhirnya menemukan cowok baik yang seumuran denganku? Aku bertemu dengannya tepat sebelum pesta. Dan aku langsung tahu penampilannya tidak mengecewakanku. Dia bahkan lebih ganteng di kehidupan nyata. Dan ketika teman-temanku bertemu dengannya, aku bisa melihat betapa irinya mereka terhadapku. Mata mereka seperti mengeluarkan emoji berbentuk hati. Aku cuma berdiri sambil menyeringai. Aku akhirnya membuat mereka terkesan. Tapi kemudian saat kami menari, musik tiba-tiba berhenti. Dan dari keramaian, salah satu temanku mendatangiku. Bilang kalau dia mau bicara denganku. Lalu menoleh ke Callum sambil menyeringai. Dia bilang dia pernah bertemu Callum sebelumnya. Aku membeku. Aku tanya di mana dia bertemu dengannya. Dan dia cuma mengedipkan mata ke aku. Dan bilang kalau Callum adalah pacar sewaannya beberapa bulan yang lalu. Aku benar-benar sangat malu sampai ingin ditelan bumi. Semua temanku menertawakan betapa palsunya aku. Tiba-tiba, Callum membelaku. Dia berkata kalau memang benar dia adalah pacar sewaan. Tapi, dia benar-benar mencintaiku. Dan hubungan kami nyata. Wow. Aku merasa hatiku meleleh. Ini adalah hal paling romantis yang pernah dilakukan seseorang untukku. Teman-temanku kelihatan sangat kaget. Setelah itu, kami mulai resmi pacaran. Dan dia sangat manis padaku. Aku nggak pernah sebahagia ini dalam hidupku. Dan tentu saja, dia langsung berhenti dari pekerjaan pacar sewaannya. Tapi, masalahnya belum selesai. Dia mengundangku ke rumahnya suatu hari untuk bertemu orang tuanya. Dan ketika dia memperkenalkanku ke ayahnya, aku seperti mau pingsan. Ayahnya adalah Rob. Kami berdua bertingkah seolah ini adalah pertama kalinya kami bertemu satu sama lain. Tapi, jujur, aku bahkan nggak bisa menatap mata istrinya. Aku tahu aku nggak melakukan kesalahan. Tapi, fakta bahwa suaminya punya perasaan kepadaku membuatku merasa sangat bersalah. Bagaimana mungkin seorang anak dan ayah melakukan pekerjaan yang sama? Ini benar-benar momen paling canggung sepanjang hidupku. Malamnya, setelah aku pulang, Rob terus menelponku. Tapi, aku nggak mengangkatnya. Apa yang dia coba katakan padaku? Nggak peduli apa yang mau dia katakan. Aku nggak peduli. Aku nggak ingin bicara dengannya. Sekarang aku nggak tahu harus berbuat apa. Aku sangat mencintai Callum dan nggak ingin kehilangan dia.